Beginilah giat sarapan bergizi atau sarazi yang digelar dalam rangka disnatalis Universitas Jumber yang ke-60 tahun di gedung auditorium Kamis Pagi. Acara yang diinisiasi oleh keluarga alumni Universitas Jumber ini cukup menarik karena diikuti oleh ribuan peserta dari siswa dan siswi sekolah dasar. Selain itu, komposisi paket makanan yang dibagikan juga memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang seperti nasi dari beras fortifikasi serta lau dan sayur yang sehat. Rektor Universitas Jumber Iwantaruna menunturkan kegiatan ini juga sebagai bentuk pengabdian dan sumbang siunet kepada masyarakat. Diharapkan melalui tema sarazi ini, masyarakat lebih peduli terhadap komposisi makanan yang sehat utamanya kepada generasi muda yang kini disiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Tak hanya itu, UNED pun mendorong pemerintah agar ke depan lebih memasifkan beras fortifikasi ini agar bisa dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Mengingat saat ini beras fortifikasi belum cukup populer karena harganya masih tergolong mahal dibanding dengan harga beras pada umumnya. Padahal beras tersebut memiliki kandungan gizi jauh lebih baik. Terima kasih. Ini sebuahnya terkait dengan sarapan gizi disesuaikan. Ini pun rinda nanti ya. Lebih pada konsen kita ya untuk meningkatkan kualitas pangan dan besi masyarakat ya. Tentunya dalam rangka menyambut atau menyongsong Indonesia Emas. Tahun 2045 ini harus betul-betul menyiapkan bagaimana generasi muda kita itu nanti akan menjadi lebih sehat, kuat, dan produktif. Dan tentunya banyak program yang dilaksanakan. Ini salah satu yang dilaksanakan oleh Ibu Dina dan tim dari Bapak Nas. Ini kan mengenalkan B2SR, jadi beras fortifikasi. Jadi ini adalah beras yang sudah diperkaya dengan zat gizi tertentu ya. Jadi ini bukan mengubah siapa dasar, mungkin lebih memperkaya ya. Memperkaya zat gizinya. Itu bisa kita reduksi dari awal. Kan kalau dulu kita makan beras, stok gitu kan. Gizi ini gitu. Ini mencoba disiasati dengan gizinya langsung ditempelkan di berasnya. Sehingga dia dengan konsumsi beras, sehat langsung sudah ada zat gizi yang, asupan gizi yang masuk di dalam tubuh. Dukungan ini terus terang, kita kan di Tridharma ada penelitian, ada pengabdian pada masyarakat, ada pendidikan juga. Yang kita sebetulnya kalau dalam urusan gini sudah dari dulu kita melaksanakan. Bahkan ada pendidikan-pendidikan kita juga mencoba menciptakan beras-beras yang dari bapak-bapak lokal gitu kan. Seperti beras-beras cerdas dan sebagainya. Nah itu artinya kita sudah lama ya. Memang penetrasinya kalau yang sifatnya baru itu memang agak berat. Karena sesuatu yang baru. Masyarakat sekarang kalau biasa beras, terus poro-poro digaih beras yang sifatnya itu hasil kreasi inovasi yang dibuat dari bahan lain itu kan rasanya sedikit berbeda ya. Mungkin tidak mudah juga orang bisa adaptasi berlain. Padahal sebelumnya tadi Bu Rina juga menyampaikan dan saya juga pernah mbak Baca. Dan disitu kan pada dasarnya konsumsinya bahan pokoknya makanannya bukan beras. Di Madura Jatuh, di Maluku Saku, dan umbi-umbian lah. Bahkan mungkin sebelumnya dulunya umbi-umbian. Tadi katanya apa buktinya misalnya. Dimana-mana kita temukan singkong. Ketela pohon, maksudnya kalau ketela yang itu umbi-umbian lah ya. Seperti itu. Sehingga intinya bahwa di Indonesia ini kaya akan membagi sumber daya makanan yang tentu harus kita olah lebih lanjut dan harus kita manfaatkan menuju ke seperti saya sampaikan dua hari yang lalu terkait dengan kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena bangsa yang besar itu memang harus berdaulat pangannya. Sementara itu, menurut Direktur Penganeh Kagaman Konsumsi Pangan atau Bapanas, Rina Shawal yang hadir langsung menyampaikan bahwa inovasi beras fortifikasi kini gencar dilakukan oleh pemerintah. Karena beras ini memang memiliki komposisi gizi yang lebih baik sehingga sangat baik bagi ibu mengandung maupun generasi muda. Dan dari sisi rasa, bentuk maupun tekstur beras ini tidak memiliki perbedaan dengan beras komersial yang ada di pasaran. Sehingga masyarakat tak perlu khawatir terhadap perbedaan komposisi rasa. Kini pemerintah pun sedang mengupayakan agar beras fortifikasi bisa dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat dengan penyesuaian harga agar tidak terlalu mahal dibandingkan dengan harga beras di pasaran. Jadi begini, fortifikasi pangan itu adalah proses pengayaan zat gizi mikro pada pangan ya. Jadi yang sudah dilakukan di Indonesia saat ini yang sudah difortifikasi yang secara mandator itu ada minyak goreng yang ditambahkan dengan futamil A, kemudian ada tepung terigu ditambahkan dengan beberapa zat gizi mikro, kemudian ada garan ditambahkan yudiu. Nah saat ini kita mencoba juga untuk bagaimana memfortifikasi beras. Ini dasari bahwa pangta menunjukkan tingkat kekurangan zat gizi mikro atau defisiensi zat gizi mikro di Indonesia masih cukup tinggi. Salah satunya diceremkan misalnya dengan anemia. Nah data juga menunjukkan 75% dari remaja kita, itu terutama kuturi, itu penderita anemia. Padahal mereka nanti adalah calon ibu yang akan menghasilkan generasi berikutnya. Oleh karena itu kita perlu memperbaiki kualitas gizi masyarakat, salah satunya dengan fortifikasi. Nah kenapa beras? Salah satu dari pangan pokok yang paling besar di Indonesia itu adalah beras. Jadi beras itu adalah vehicle yang sangat efektif ketika kita melakukan fortifikasi pengayaan zat gizi, misalnya penambahan zat besi, zinc, vitamin A, B, asam B6, B9, dan seterusnya. Jadi ada beberapa zat gizi. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Jadi seandainya masyarakat masih terbatas dalam mengkonsumsi misalnya pentingin, hewani, kemudian sutamin dan mineral dengan adanya beras yang di fortifikasi yang sudah kaya zat gizi mikro ini, itu akan bertapat memenuhi kebutuhan gizinya. Tetapi sebab ini masih dalam proses, masih bersifat komersil. Jadi belum ada kewajiban atau mandatori bahwa beras harus di fortifikasi. Masih bersifat komersil, beberapa perusahaan beras sudah melakukan untuk memproduksi beras. Jadi sifatnya itu masih voluntary. Masyarakat yang sudah paham bahwa beras fortifikasi ini kaya akan zat gizi, tentu akan berusaha untuk mengaksesnya dengan baik. Tetapi bagi masyarakat yang masih secara ekonomi rendah, ini juga agak kesulitan karena harga beras fortifikasi agak lebih mahal dari sedikit ya, lebih mahal dari harga beras biasa. Tetapi ke depan pemerintah sedang berpikir bagaimana kemudian beras fortifikasi ini akan dilakukan dengan sebuah kebijakan yang nantinya akan dapat diakses oleh masyarakat yang ekonomi. Kalau secara rasa tidak ada beda. Jadi memang secara teknologi sudah dikondisikan. Pertama, fortifikasi yang dilakukan itu adalah dengan penambahan kernel. Kernel itu adalah yang dibuat dari beras, yang kemudian ditambahkan dengan zat gizinya, kemudian dicetak lagi seperti beras. Dan warnanya sama, jadi tidak ada pembedaan. Memang kita sudah mempertimbangkan perilaku konsumen ya. Di Indonesia itu, ibu-ibu kalau mau masak, itu kan biasanya membersihkan beras itu dulu. Kalau ada benda asing itu diambil, dibuang. Kita sudah mengantisipasi itu dengan membentuk kernel, memciptakan kernel yang tidak berbeda bentuk dan warnanya. Sehingga kemudian itu tidak menjadi sia-sia. Ketika kemudian kalau dianggap itu benda asing, itu sudah diantisipasi. Tingkat kematangannya juga akan sama. Jadi ketika sudah dicampur ke dalam beras, ketika dimasak nanti itu sama-sanya sama. Kita sudah antisipasi jangan sampai nasi sudah matang, kernolnya masih mentah. Atau kernolnya sudah matang, nasinya masih belum matang. Kemudian hancur itu sudah. Teknologi sudah kita pertimbangkan seperti itu. Termasuk kebiasaan masyarakat Indonesia mencuci beras berkali-kali. Itu juga nanti akan kita edukasi bahwa mencuci beras cukup dua kali saja. Sehingga kemudian zat gizi yang ada pada beras yang sudah dikortifikasi tidak akan dilakukan. Dari Jumber, Yudi Sadi, Jumber 1 TV melaporkan. Yang ini lantau, panggung, kita semua perusahaan, keseratan berat ini yang bisa kita harus tetap jaga dan dimulai. Terima kasih telah menonton!